Intro Ratusan warga pecinta burung berkicau atau kicau mania mengikuti lomba burung berkicau bupati KAP 2023 yang diselenggarakan di alun-alun Merdeka Ngawi Sebelum dilakukan perlombaan, para kicau mania ini diberikan sosialisasi dan pemahaman terhadap penegaan perundang-undangan tentang cukai oleh Satuan Polisi Pemampraja dengan menggandeng narasumber mulai dari kantor bea dan cukai madiun Kejaksaan Negeri Ngawi dan Polres Ngawi Para pecinta burung berkicau ini diajak untuk ikut mengawasi setiap peredaran rokok yang ada di masing-masing daerah mereka dengan ikut mengkampanyekan gemur rokok ilegal Ratusan peserta atau komunitas kecau mania ini sangat atusias saat diberikan sosialisasi dan pemahaman tentang ciri-ciri rokok ilegal Hal ini dapat diketahui mulai dari ciri pada bungkusnya yakni 2B, polos dan palsu serta 2B, yakni bekas dan berbeda Kepala Satuan Polisi Pemampraja Kabupaten Ngawi Rahmat Didik Purwanto menjelaskan bahwa Satpol PP berusaha menggandeng semua komunitas atau kelompok masyarakat dalam sosialisasi penegaan peraturan perundang-undangan tentang cukai di tahun 2023 ini Jika pada minggu sebelumnya dengan komunitas memancing kali ini giliran komunitas kecau mania Semua kegiatan itu dialokasikan dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau atau DBHJT tahun 2023 yang dikelola Satpol PP Ngawi Diakuinya antusias peserta cukup tinggi melihat peserta tidak hanya dari Ngawi namun juga beberapa daerah sekitar Dengan harapan peserta lebih memahami keberadaan atau ciri-ciri rokok ilegal Diakuinya dikemasnya dalam lomba burung berkicau ini juga sebagai wadah bagi para komunitas pencinta burung berkicau serta tempat silaturahmi antar sesama komunitas Jenis kelas yang dilembahkan mulai dari kelas Satpol PP kelas wakil bupati dan kelas bupati dengan jenis burung mulai dari murai batu, kacar, juca ijo, dan cehden berkacar di sini kalau misalkan dia pakai pitacuknya yang tawes kata, bapak ibu sendiri yang belur belur, belur, belur belur bekas kalau bekas itu, Pak itu biasanya kalau ada yang bisa, itu kelain-kelainya itu pelan-pelan supaya nggak sobek ya itu yang bisa Ada cendet, ada Apalagi tadi banyak Tentunya harapan kami Memang pelaksanaan Lomba ini adalah Semuanya dibiayai dari Anggaran DBH CHT Dan sekaligus kami tadi Mengundang narasumber Dari Cukai Dari Kecercaan Langsung kepada Peserta yang mengikuti Lomba Kicomania Mengambilkan karena yang jelas Harapan kami Kami sudah berupaya 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 Semua komunitas Akan kami Beri sosialisasi Jadi dari olahraga Budaya Dan untuk hari ini Kicomania Kemarin Mancingmania Harapannya semua komunitas tahu Bahwa Peredaran rokok ilegal Di Kabupaten Ngawi itu Tidak boleh Silahkan masyarakat Mengkonsumsi Menggunakan rokok yang benar-benar legal Dan kalau Menemukan rokok ilegal Di pedagang Di pinggir jalan Di toko-toko Silahkan Melaporkan di Satpol PP Di kepolusian Maupun di kejaksaan Insya Allah Nanti Kami tindak Dan alhamdulillah Untuk Minggu kemarin Kami sudah berupaya Untuk Penindaan Operasional Alhamdulillah Untuk Ngawi Memang nihil Nihil Tidak Kami temukan Rokok ilegal Yang beredar Di lingkungan Atau di Pertubuhan Di sekitar Ngawi Kalau untuk Sosialisasi hari ini Dinilai Sukses Tak apa Ya Untuk Hari ini Karena Sosialisasi ini Khusus Kicomania Itu baru Sekali ini Tahun ini Kami nyatakan Sukses lah Ini nampaknya Sukses Karena Pesertanya Membudak Luar biasa Dari Ratusan peserta Ternyata ada Dari luar daerah Kabupaten Juga ikut Dan kami pun Sudah menjualisatkan Di media Di media Dalam hal Untuk Mengikuti Lomba Kicomania Di alun-alun Kabupaten kami ini Dalam artian Komunitas ini Diasa untuk Mengawasi Iya Dalam artian Komunitas Kicomania Baik yang Peserta Lomba Burung Ya Sekaligus Untuk mengamati Mengamati Peredaran Rokok Ilegal Yang ada Di Kabupaten Ngawi Dan kami Persilahkan Kalau memang Menemukan Dilaporkan Jangan kami Tindak Lagi Sementara itu Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono Yang hadir langsung Dalam penumpaan itu Berharap Dengan kegiatan tersebut Maka Komunitas Atau Peserta Burung Berkicau Memiliki Agenda rutin Setiap tahunnya Dan menjadi Wadah Dalam Melestarikan Satwa Diakuinya Keberadaan Komunitas Ini Juga Mampu Mendongkrak Ekonomi Kerakyatan Terlebih Setiap Event Atau Kegiatan Mampu Menghadirkan Peserta Cukup Banyak Bupati Juga Berpesan Melalui Komunitas Tersebut Kedepan Dapat Dapat Bantu Program Pemerintah Dalam Memberantas Peredaran Rokok Ilegal Hal ini Dengan Ikut Menyampaikan Pada Masyarakat Luas Tentang Keberadaan Rokok Ilegal Dapat Merugikan Keuangan Negara Karena Tidak Membayar Pajak Cukai Setahun Sekali Sempur-sepur Bisa Dua Kali Tiga Kali Yang Saya Melihat Potensi Dari Kegiatan Kicau Mania Ini Berdampak Kepada Ekonomi Kerakyatan Yang Luar Biasa Mulai Pemudian Hidaya Terus Kemudian Hobi Orang Ngejualan Pakan Purung Tempat Kegiatannya Jadi Banyak Warung Dan Seterusnya Ini Kalau Kemudian Bisa Memasyarakat Kegiatannya Tentu Ekonomi Kerakyatan Kepada Ngawi Juga Semakin Nari Semakin Baik Dari Potensi Kegiatan Bicom Nia Ini Intinya Kami Di Pemerintah Kabupaten Ngawi Selantiasa Support Baik Menjadi Keinginan Kabupaten Ngawi Selama Itu Memang Benar-benar Bisa Menjadikan Silaturahim Kuyuh Rukun Warga Masyarakat Kabupaten Ngawi Dan Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Artinya Terima Rukun 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 Minimal Setahun Sekali Setahun Kemarin Sudah Mulai Setahun Dua Kali Kali Dihadapkan dengan kegiatan sosialisasi yang semakin masif digelar kepada seluruh elemen masyarakat secara langsung ini dapat menekan peredaran rokok ilegal dan memberantas keberadaan rokok ilegal. Karena seperti diketahui, sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang No. 39 tahun 2007, tentang Cukai menyatakan bahwa setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena Cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilengkapi dengan pita Cukai, maka dapat dikenai sanksi pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun atau denda paling sedikit 2 kali nilai Cukai dan paling banyak 10 kali nilai Cukai yang harus dibayar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! bisa siang kedua saya ulangi lagi setelah ini bisa dipersiapkan cepat sekarang berjuang tentunya untuk gempur rokok ilegal luar biasa